Pada 7 April 2024, sekelompok anak muda yang tergabung dalam gerakan Indonesia membaca berkunjung ke Panti Asuhan adik Irma Suryanina Sudion yang berada di Jalan Cik di Tiron nomor 110 Medan, Sumatera Utara. Di sini mereka bermain, belajar sambil bercerita bersama dengan anak-anak panti. Pada kegiatan yang dilakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa, anak-anak diajak untuk membahas satu buku cerita dengan aneka tema. Seperti tema lingkungan, budaya, budi pekerti, dan lainnya. Konsep belajar tiap kelompok pun berbeda. Agar kegiatan tidak memposankan, anak-anak muda ini mengkreasikan kegiatan tersebut dengan berbagai cara. Seperti menggunakan alat peraga, metode membaca bersambung, dan membuat kreasi tangan. Melalui kegiatan ini, Abdullah Halim Wijaya Siregar, selaku founder Gerakan Indonesia Mengajar, ingin meningkatkan kepekaan literasi anak agar pesan dalam cerita dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kenapa kami buat kegiatan di Panti Aswan ini adalah suatu manifestasi kami untuk mengisi pada jangka menengah. Itu yang pertama. Kenapa di Panti? Karena kita melihat adik-adik Panti ini perlu pengetahuan. Nah, walaupun pengetahuan kita tidak memberikan hal yang signifikan terlalu berat, tapi bagaimana kita mengajari adik-adik itu sambil bercerita, sambil mendongeng. Maka apa yang kami kasih ini secara variatif. Kita mengajari adik-adik itu bercerita sambil bermain, kita ngasih pengetahuan dalam bentuk sub-sub umurnya. Tidak hanya anak-anak yang mendapatkan edukasi dari kakak pengajar, anak Panti usia 15 tahun ke atas juga melewati Ngabu Burit dengan belajar filsafat dan nilai dasar hidup, seperti perasaan cinta yang universal. Tidak hanya kepada manusia, makhluk hidup lainnya, dan juga lingkungan. Menurutnya ini sih, sehari-hari itu saya kesayang cinta sama adik-adik, dan ibu pengurus-pengurusnya, kakak-kakaknya, dan abang-abangnya juga. Saya sendiri sih merasa senang, bahagia, dan bisa bertemu kakak-kakak dan abang semua, dan memberikan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kami bisa semangat. Saya sih cinta-cinta menjadi koki. Pertama, saya tetap di sini dan bisa menjaga adik-adik dan merawatnya juga, dan membantu-bantu adik-adik di sini juga, gitu. Dan sekalian bekerja lah, gitu kan. Untuk menggelar acara ini, anak muda Indonesia membaca mengumpulkan dana kolektif seikhlasnya, dan membuka donasi kepada masyarakat umum untuk berbagi kepada warga pati. Hasilnya kemudian diwujudkan dengan membeli sekitar 100 paket berbuka lengkap dengan makanan berat, takjil, dan minuman segar. Alhamdulillah, kami atas nama pengurus sangat-sangat berterima kasih dan bangga. Karena tidak dapat kami pikirkan, tidak dapat kami hayalkan, tapi semuanya keda'wah. Datang tadi kakak-kakak anak-anak kami dari Indonesia membaca, mereka tadi juga dilatih untuk membaca dan mengenal hal-hal yang lain. Alhamdulillah, anak kami sangat gembira, sangat senang. Wah, Alhamdulillah, kami sangat bertanggung, bangga. Dan adik-adik kamu nanti berbuka puasa, insyaAllah. Mereka memakan apa yang diberikan, disajikan, menjadi darah daging. Mereka lebih takwa kepada Allah dan tak kepada Allah dan patuh sesama orang tuanya. Kalau orang tuanya yang gak ada, kami kan orang tuanya. Ngabuburik menjadi lebih spesial bila diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Megalora Lubis, Amrina Sution, DAI TV